Oke berikutnya kalau sudah selesai Anda simpan ya simpan dalam format GIF jadi caranya klik menu file save for web ya jadi save nya save bukan save biasa tapi save for web save for web save biasa juga untuk PSD nya supaya nanti tidak hilang ya file aslinya save for web image ready nah seperti ini ya muncul Hai ini agak lama keluarnya karena berat ini agak berat tergantung spek dari komputernya Hai karena frame nya banyak ya frame nya banyak nah kalau sudah Anda tinggal klik save ya ini formatnya GIF pastikan Hai saya kasih nama apa misalkan ya big home GIF Oh ini boleh ini match only ya nggak usah pakai HTML dan image image only aja ya klik menu save Hai ini ada proses penyimpanan Oke udah selesai simpan kemudian jangan lupa sih sebenarnya untuk Photoshop nya juga Anda simpan ya dalam format PSD jadi supaya nanti nggak hilang ya jadi jangan di-close terus no tapi ini juga di simpan ya dalam format PSD save biasa ya kalau nih save as biasa PSD ya namanya animasi apa ya waktunya jadi disamping 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 di simpan dalam bentuk GIF tadi ya save for web GIF juga disimpan dalam bentuk PSD supaya nanti nggak hilang nah ini kalau sudah Anda lihat hasilnya yang ini ya aslinya nih ya ini akan dibuka di browser ya akan dibuka di browser lumayan berat jadi munculnya agak lama nih nah ini hasilnya ya kalau udah seperti ini transparannya hilang ya ya sudah jadi gambar yang udah jadi ini kecepatan ya kalau kecepatan bisa Anda perbaiki lagi ya kalau ingin lebih pelan ya silahkan dipelan jadi kalau sudah di browser kan kelihatan lebih halus juga nah ini udah jadi ya oke 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 oke